Intro Hai y'all, kembali lagi dengan saya Kenny Dasrip Di sini saya ingin membuat bolu marmer Di mana bolu marmer ini menggunakan bahan-bahan yang tidak terlalu sulit Mudah dan gampang untuk dicari tentunya ya Oke, untuk bahan-bahannya, di sini saya ada gula 200 gram Saya menggunakan telur, telur utuh 6 butir Ditambah 2 kuning telur, jadi totalnya 8 Dengan terigu 300 gram Dan di sini saya menggunakan mentega dan butter 300 gram totalnya Jadi dibagi 2, mentega 150 dan butter 150 gram Dan juga menggunakan vanili Vanili 1 sendok teh dan SP 1 sendok teh Di sini juga saya menggunakan baking powder 1 sendok teh Dan menggunakan pasta coklat Biasanya saya menggunakan pasta coklat dengan merek ini ya Tapi karena kebetulan habis, jadi saya pakai yang ini Oke, tidak apa-apa, masih bisa Untuk caranya, ayo ikut saya Untuk cara membuatnya, pertama-tama kita masukkan telur Masukkan gula pasir Vanili dan SP Untuk pengocokan Untuk pengocokan, pertama-tama kita gunakan kit yang rendah dulu Gunanya untuk mencapur semua bahan Kalau sudah tercampur Boleh kita tinggalkan stripnya ya Kita kocok Sampai kaku Selama 15 menit Bila adonan sudah kaku seperti ini Sudah kucok ya Kita boleh kecilkan stripnya Lalu kita masukkan tepung terigu Yang sudah dicampur dengan baking powder Masukkan terigu sedikit-sedikit Kocok Kocok ke atas saja ya Lalu Lalu masukkan lagi Sampai habis ya Ini kocoknya tidak usah terlalu lama Cuma untuk ratakan saja Cuma untuk ratakan saja Dia sudah rata Boleh kita matikan Bila sudah tercampur rata Bila sudah tercampur rata seperti ini Kita pakai spatula ya Masukkan butter dan mentega secara bertahap Sedikit-sedikit ya Aduknya hanya satu arah saja ya Putar balik Jangan dibalik-balik-balik gitu ya Satu arah Aduk terus sampai merata Aduk terus ya Sampai rata Jangan sampai Ada mentega yang masih tertinggal di bawah Di bawah adonan Oke Bila sudah begini Kita boleh tambahkan lagi Aduk terus sampai rata Semangat ya Memang capek Tapi untuk hasil yang enak Pasti akan membuat kita nanti puas Dengan hasil Buatan kita sendiri Betul Nah ini sudah mau hampir Selesai Sudah tercampur rata Seperti ini Adonannya Kita bagi dua ya Kita taruh di tempat Yang lain Segini cukup lah ya Lalu Kita kasih pasta coklatnya Disini saya pakai dua sendok ya Dua sendok pasta coklat Kita aduk Dua sendok Sepertinya kurang coklat Kasih lagi satu sendok deh Untuk coklatnya selera ya Boleh banyak Boleh sedikit ya Selera Saya sini mau bagi tips aja ya Biasanya Untuk soal pasta-pasta Saya selalu menggunakan Meret ini ya Meret Taufiko Tapi karena Taufiko saya yang Coklat sudah habis Jadi saya pakai yang ini Kalau ini saya menggunakan Sampai tiga sendok makan ya Masih begini Tapi kalau untuk ini Dua sendok makan aja Warnanya sudah Luar biasa Coklat pekat Tapi Tapi Masih bisa diakalin Ini masih boleh ya Oke Kalau sudah begini Kita siapkan loyangnya Kita boleh masukkan dia ke dalam loyang Tiga Oke Disini saya sudah siapkan loyang Jangan lupa ya Loyangnya diolesin mentega Dan ditapuri tepung terigu Ini ukurannya berapa Saya gak tahu Ya seperti ini lah ya Loyangnya ya Loyang apa aja bisa Untuk pertama-tama Kita masukkan dulu Adonan yang putih Adonan putih Tapi jangan terlalu banyak ya Sedikit aja dulu Seperti ini Lalu kita masukkan Adonan yang coklat Lalu kita masukkan lagi Adonan yang putih Jadi disini Selang-seling ya Masukkan lagi Adonan yang coklat Masukkan lagi Adonan yang putih Dulu kita masukkan lagi Adonan yang coklat Intinya sih selang-seling aja ya Putih, coklat, putih, coklat Bila sudah selesai semuanya Bersihkan Kita boleh ratakan Oke Untuk membuat marmernya Kita menggunakan Sumpit ya Sumpitnya terserah Mau yang panjang Yang besar Yang kecil Disini saya adanya Yang buat donat Lalu adonannya Karena sudah semua selesai Kita putar-putar Kita Banting-banting Oke Lalu kita ambil Sumpit Kita putar-putar Terserah Mau putar seperti apa Sesuai selera ya Disini Begini Nah Seperti inilah ya Jadinya Kalau sudah begini Kita boleh bakar dia Di oven Dengan api Atas bawah Dengan suhu 160 Celsius 40 Atau 35 menit Karena ini Saya Bakar dulu ya Oke Ini bolunya Sudah mateng ya Tapi Kebetulan Karena saya Sudah dinginkan Jadi Sudah dingin Sebentar lagi Saya buka dulu ya Saya tidain ke tempat yang Lain Oke Beginilah jadinya Lihat Katika Mau coba Dipotong Mau dilihat Hasilnya bagaimana Boleh Oke Disini Saya ingin Panggil anak saya Untuk mencoba Kue marmer saya Oke Saya panggil ya Anak saya Isabel Eber Anak saya Betul tidak Banyak ya Eklesia Jangan lupa Pisaunya Oke Mau coba Kue Mami Kita potong ya Kita potong Kita rasa Nah Seperti inilah Jadinya Dupanya Dupanya Coklat Seperti marmer Kan Coba dulu Coba mau Oke Eber dulu kan Anak pertama Oke Sekarang Anak kedua Anak kedua Eklesia Kereka Nanti Sambil Nanti Mami Coba Gimana rasanya Enak Coklatnya berasa gak Berasa ya Oke sekian dulu Resep dari saya Jangan lupa dicoba di rumah ya Dan jangan lupa juga Subscribe, like, comment And share Oke see you next time And God bless you Bye Bye Bye